University of Technology. Oke, ini adalah hangout session yang pertama kita, Indonesia Mengglobal. Telah bersama saya dengan Ayu. Halo Ayu, apa kabar? Halo Riki, baik. Oke, sebelumnya terima kasih banyak, sudah meluangkan waktu untuk berbagi nih dengan teman-teman Indonesia Mengglobal. Hari ini kita ingin belajar dari Ayu tentang pengalaman Ayu selama kuliah di Australia, khususnya di Queensland University of Technology. Sebelumnya mungkin bisa dicitakan dulu tentang, sedikit tentang Ayu mungkin. Oke, dari kayak sekarang kerja di mana atau cuma? Aktifitasnya apa dan riwayat pendidikannya seperti apa? Oke, kalau aktivitas sekarang, selain saya kerja di Google sebagai account manager, saya manage beberapa client seperti P&G, di Coca-Cola Samsung. Terus, selain kerja, saya lagi kayak fokus ke kesehatan, jaga kesehatan banget. Jadi, lagi rajin banget ke gym, Muay Thai, CrossFit, dan lainnya, demi sehat. Selain itu, bisa juga traveling. Jadi, at least every quarter tuh selalu menyempatkan diri untuk traveling ke tempat yang baru. Itu aja sih. Oke. Terus, kalau riwayat pendidikan, saya adalah SMA 70 di Bulungan, kemudian lanjut ke pendidikan perguruan tingginya di Universitas Indonesia, jurusan komunikasi. Terus, nggak lama selalu lulus S1, saya lanjut kuliah S2 di Queensland University of Technology. Itu sih backgroundnya. Nice. Kalau boleh tahu, waktu itu ketika memutuskan melanjutkan pendidikan master di Australia, kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan gea sehingga memilih Australia dan juga Universitas ini? Kenapa Australia? Karena satu dari geografinya, jujur aja, karena saya perlu nggak terlalu jauh dari keluarga. Jadi, kalau ada suatu emergency, nggak terlalu lama untuk pulang. I mean, kalau misalnya kuliah di Amerika, kalau ada emergency, perlu kayak berapa belas jam untuk pulang. Reason utamanya itu, terus kenapa nggak di Sydney atau Melbourne atau Perth, itu menurut saya kebanyakan orang Indonesia itu larinya pasti ke tiga kota favorit, Sydney, Melbourne, dan Perth. Jadi, saya pilih Brisbane yang menurut saya populasi orang Indonesia nggak terlalu banyak. Jadi, memang saya benar-benar mau berteman, mau memperluas networking dengan orang-orang dari negara lain. selain Australia, gitu. Terus, kenapa Queensland University of Technology? Jadi, karena saya udah ngerucutin geografinya ke Brisbane. Di Brisbane itu, QUT singkatannya, merupakan sekolah business yang, bisa dibilang, paling bagus di Queensland dan kayak nomor top ten di Australia pada saat itu, gitu. Jadi, reason-nya sih, karena dia one of the best business school, terus, dan geografi, terus lifestyle juga sih, karena di Brisbane, kayaknya sih waktu liburan ke sana itu cukup cocok. Tuh. Oke. Kalau dari sisi, apa sih program studi yang waktu itu diambil ketika di Queensland University of Technology? Dan mungkin boleh share juga alasan kenapa Ghea memilih jurusan ini. Jurusan waktu, jadi waktu saya kuliah di sana itu awalnya master, kemudian pas sudah selesai, saya dapat kayak semacam beasiswa gitu untuk lanjut, namanya honors, jadi untuk research. Jadi, untuk yang master ini, jurusannya integrated marketing communication, jadi it's part of marketing. Kenapa pilih itu? Karena menurut saya, it's a marketing tuh, it's very exciting, interesting topic, dan bisa saya aplikasikan ke numerous business, jadi bisa kerja sebagai di perusahaan, atau kalau misalnya nanti punya business, jadi saya bisa tetap apply ilmu itu. terus kalau untuk yang bagian researchnya masih di marketing, tapi lebih merucut lagi ke digitalnya. Jadi kayak untuk turunannya lagi, terus lebih fokus ke bagian digital marketing. Oke. Kalau dari sisi, apa sih yang menjadi keunggulan dari program bisnis yang ada di Queensland University of Technology dibandingkan sekolah-sekolah lain? Kalau dari sisi Ghea melihatnya seperti apa? Kalau benar aku karena guru-gurunya, dosen-dosennya, terus tutor, sama kayak case study, dan apa sih, kayak si kayak group worknya itu, kita udah dibiasain dengan, benar-benar di real worldnya tuh kayak seperti apa gitu. Jadi, kalau saya bandingkan waktu jaman di UI dulu, it's very much textbook gitu, apapun, kayak mengacu ke teori-teori-teori. Oke, teori is a good fundamental, dan memang pilar yang cukup penting, tapi when it comes to go to the real world, sometimes kita gak perlu teori-teori banget, dan sekolah di QT tuh kayak mencoba menjembatani that gap gitu, jadi supaya gap antara teori itu gak terlalu jauh dengan yang dunia nyata. Jadi banyak case study, terus banyak dosen tamu, yang benar-benar dari orang profesional dan praktisi-praktisi di dunia, the real world gitu. Jadi it was, kayaknya sih biggest competitive advantage of CQT bedanya sama yang di universitas lain tuh, karena dia benar-benar ngikutin gimana mempersiapkan mahasiswanya ke dunia nyata gitu. Oke, selain alasan-alasan tadi yang disampaikan oleh Gaya, kira-kira ada hal lagi gak yang membuat, atau hal apa yang Gaya paling suka dari sekolah ini? Paling suka, saya suka kayak support dari universitasnya ya, jadi, again, kalau dibandingin sama bukan yang ngejelekin dalam negeri, cuman support dari semua yang di universitas dan di kampus itu tuh luar biasa gitu, jadi misalnya ada problem, misalnya gak ngerti simplest thing, misalnya gak ngerti bahasanya, kita ada support bahasa. Misalnya gak ngerti tugasnya, ada tutor yang akan siap bantu dari email, kalau perlu sesi one-on-one sendirian, kita juga bisa set up time dengan tutornya, atau kalau misalnya mau lebih serius, kita bisa set up time sama lecturernya. Terus, kita juga dikasih akses berbagai jurnal yang prominent banget tuh. Jadi, password Qt itu bisa buka akses jurnal A-class di seluruh dunia. Jadi, kalau kita perlu referensi jurnal akademik yang top-notch banget, itu dapat aksesnya selama sekolah di sana. Jadi, support sama akses sih, menurut aku yang benar-benar ngebantu supaya bisa accelerate pendidikan waktu di Qt. Oke, jadi dia sempat ngabaikan, sempat dapat beasiswa juga ya waktu di sana ya. Mungkin boleh di-share juga ini beasiswanya tentang apa dan bagaimana caranya untuk waktu itu bisa akhirnya bisa mendapatkan beasiswa ini. Waktu itu sebenarnya saya gak pernah kepikiran untuk sekolah lebih dari master. Menurut saya master, that's it. tapi waktu itu pembimbing saya bilang bahwa you have the academic talent dan sebaiknya di-explore mau gak PhD gitu. Jadi, untuk salah satu kriteria untuk PhD itu harus melaksanakan research dan di program di Australia itu ada namanya honors. Di honors itu satu tahun ruling program yang bikin research academic waktu itu saya kuantitatif dan kualitatif. Jadi, apabila udah lolos atau lulus dengan angka nilai yang bagus pretty much kalau mau nanti kelak tahun berapa I don't know mau apply PhD itu salah satu requirement-nya udah ada. Jadi, itu one of the reason kenapa ambil honors honors gitu. Terus, gimana bisa dapat beasiswanya sebenarnya karena encouragement dari pembimbing juga tapi salah satu kualifikasi adalah nilai. Jadi, nilai waktu master itu harus ada threshold-nya kalau gak salah 6,5 waktu itu high distinction. Jadi, itu kualifikasinya terus nilai S1-nya juga high distinction terus kemudian ada rekomendasi dari pembimbing dan yang terakhir kita udah ngasih kayak semacam apa sih kayak ide nanti risetnya seperti apa dan siapa yang nanti kita minta sebagai pembimbing. Gitu sih. Oke, nice. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ada masukan atau saran dari Gaya untuk teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan ke Australia khususnya jika teman-teman ada yang tertarik untuk masuk ke TV mungkin ada masukan atau saran? Saran mungkin research ya kadang sama get to know what you actually want karena kalau kayak waktu jaman saya lagi cari-cari mengenai sekolah itu banyak yang suggest masuk sini sini aja masuk sini aja kadang oke saran itu bagus tapi terlalu banyak saran akan clouded your mind jadi take some time itu and figure out sebenarnya mau sekolah apa kemudian penting juga to know kotanya karena bagi saya sekolah it's just sekolah tapi sekolah itu salah satu fungsinya juga networking kan jadi pada saat saya di sana saya juga ketemu teman-teman dari negara macam-macam dari Eropa dari Australia dari Amerika gitu dan kadang kebanyakan orang nyaman di kelompok yang sama jadi misalnya tinggal sama orang Indonesia pergi sama orang Indonesia sekolah sama orang Indonesia it's good to spread out your network and meet other people gitu jadi saran saya satu research get to know what you want gitu get outside your comfort zone gak selalu harus bareng orang Indonesia it's fine keempat less IELTS prepare karena kebaikan Universitas Australia perlu nilai IELTS yang tinggi terus apa ya dan percaya diri aja sih kadang maksudnya saya juga gak pernah mau dulu awalnya juga gak mau PhD dan rada discourage untuk apply untuk honors tapi karena disemangatin oleh pemimbing akhirnya cukup pede untuk menyelesaikan honors gitu sih oke ya terima kasih banyak sekali lagi Gaya untuk sharingnya saya yakin informasi yang dibagikan oleh Gaya hari ini pastinya akan sangat membantu untuk teman-teman yang khususnya mau mengambil PhD program di Queensland University of Technology sekali lagi thank you Gaya sampai ketemu thank you see ya oke baik teman Indonesia mengglobal demikian interview kita hari ini untuk dengan Gaya Ayu Binanti dari Queensland University of Technology semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di program Hangouts Supply terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih